Dortmund dan Bayer bersaing hingga pekan terakhir Vinicius diserang lawan, dicekik, lalu di kartu merah Manchester City si Raja goal sempurnakan gelar Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Liverpool ada di bawah Newcastle dan Manchester United yang memiliki 69 poin Dan baru bermain 36 kali, menilik peluang dan hitung-hitungan Liverpool bisa masuk 4 besar jika menang di 1 laga tersisa Dan Manchester United kalah di 2 laga tersisa, Liverpool unggul selisih goal Kendati demikian, Jurgen Klopp tak mau berspekulasi Baginya, posisi 5 atau zona Liga Eropa saat ini adalah target realistis bagi timnya Manager asal Jerman itu menerima fakta apabila tim juara Liga Champions tahun 2019 tersebut Akan bermain di Liga Eropa musim depan Meski baru satu musim berada di Manchester United Anthony sudah dapatkan tekanan besar dari publik untuk menunjukkan kualitasnya Sebagai penyerang sayap, catatannya nampak mengecewakan Dengan hanya mengoleksi 8 gol dan 3 asis dari 42 pertandingan yang dimainkan Selain tak kunjung menemukan performa terbaiknya Manchester United mulai mempertimbangkan untuk melepas pemain yang bisa terikat sampai tahun 2027 Disebabkan karena mereka sedang butuh dana tambahan dalam aktif berbelanja pemain Dunia sepak bola kembali berduka Setelah sedikitnya 12 supporter meninggal akibat kerusuhan yang terjadi di El Salvador Sky News melaporkan insiden tragis itu terjadi di Stadion Monumental di Cuscatlan Pada laga perempat final divisi utama El Salvador Antara Alianza FC vs Deportivo FIS Kerusuhan terjadi setelah penonton menyerbu salah satu pintu masuk stadion Untuk menyaksikan pertandingan yang digelar di ibu kota San Salvador Federasi sepak bola Salvador menyatakan sangat menyesali insiden tragis yang terjadi Ketua Umum PSSI Erik Thohir telah mengirim dokter ke rumah Kurnia Mega Untuk memeriksa kesehatan ex-skipper timnas Indonesia tersebut Erik meminta tim medis dari RSPP untuk mengecek kondisi terkini mantan bintang Arema FC tersebut Ia menyebut tahap ini merupakan awal dari rangkaian penanganan medis terhadap Kurnia Mega Erik juga menegaskan ia sudah memutuskan untuk membuat yayasan PSSI Yayasan ini fungsinya untuk membantu para atlet sepak bola yang dalam kondisi sulit Alexis McAllister dipastikan akan meninggalkan Brickton & Huff Albion pada musim panas nanti Lebih lanjut mengenai potensi transfer tersebut Disampaikan jika Alexis McAllister kini menjadi rekrutan musim panas pertama Liverpool Liverpool sudah bernegosiasi dengan Brickton Sejak lama sehingga membuat mereka jadi tim terdepan untuk mendatangkan gelandang Argentina itu Diperkirakan jika Liverpool harus mengeluarkan anggaran sebesar 80 juta euro Untuk mendapatkan tanda tangan McAllister AS Roma melangkah ke final Liga Eropa Itu setelah serigala ibu kota menyinggirkan Bayer Leverkusen Ketika para pemain dan ofisial Roma merayakan kesuksesan ke final Jose Mourinho memilih tenang Mourinho tidak berselebrasi seperti yang dulu-dulu Mourinho pun langsung datangi Sabi Alonso, pelatih Bayer Leverkusen dan memeluknya Jose Mourinho ditanya soal aksinya tersebut Mourinho menegaskan Irinya benar-benar menghormati Sabi Alonso yang dulu pernah jadi anak didiknya Semasa melatih Real Madrid Musim ini Pilvuden kerap dirotasi Pep Guardiola Ia dimainkan 29 kali dengan torehan 10 gol serta 5 asis di Premier League Tapi itu tidak menutup kontribusinya atas keberhasilan Manchester City memenangkan gelar Premier League Sukses The Citizen kali ini juga terasa istimewa untuk Pilvuden Sebab ini merupakan trofi kelimanya di Premier League Torehan ini istimewa mengingat dia belum kena berusia 23 tahun Bahkan pada era Premier League dialah pemain pertama Yang sukses juara Liga 5 kali sebelum 23 tahun Manchester City tercatat cuma 8 kali duduki puncak kelas main Liga Inggris Mulanya pada game week alias pekan pertama dan ketiga Selanjutnya, City baru rasakan puncak kelas main pekan ke-14 sampai ke-16 Lalu Arsenal berkuasa Sampai pekan ke-34 City di atas lagi Sampai pekan ke-36 City terus berada di puncak Maka, total cuma 8 pekan City di posisi puncak Padahal Arsenal lama berkuasa Tercatat meriam London duduk di puncak kelas main Liga Inggris selama 248 hari Alias selama 27 kali game week Timnas Indonesia akan menggelar persiapan untuk Laga FIFA Match Dari bulan Juni tahun 2023 mendatang Squad Garuda akan memulai persiapan pada 6 Juni mendatang Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Direktur Teknik PSSI Indra Safri Menurutnya, pelatih timnas Indonesia Sintayong yang melaporkan hal ini Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni Laga FIFA Match Day pada 14 Juni mendatang melawan Palestina Satu lawan lagi masih dicari oleh PSSI Isu gencar yang beredar satu lawan timnas Indonesia lainnya adalah Argentina Juliani Klisman merupakan target awal Spurs Akan tetapi ia mengundurkan diri dalam perburuan untuk menggantikan Conte Namun demikian, dilansir The Sunday Times Mengungkapkan bahwa pembahasan dengan Nick Lisman sedang dilangsungkan lagi Tapi ia hanya akan pindah jika ada Direktur Olahraga yang baru Ditunjuk oleh The Lily Whites Tapi selain itu ada sedikit masalah dengan Nick Lisman Karena ia masih dikontrak Bayern München Jadi merekrutnya membuat The Lily Whites harus membayar sejumlah biaya Ada beberapa pemain yang sepertinya sudah mulai berpikir untuk hingga Dalam waktu dekat dari Bayern München Termasuk diantaranya Joshua Gimits Menurut laporan terbaru dari 19 Min UK Gimits sudah mulai mempertimbangkan untuk hinggang di akhir musim 2022-2023 Terlebih sampai saat ini masih belum ada pembicaraan soal kontrak baru Padahal masa baktinya tersisa dua musim lagi Meski Gimits sama sekali tidak menutup peluang untuk mengadu nasib dengan klub lain Pihak Bayern disebut enggan melepasang pemain Masa peminjaman Brahim Dias dari Real Madrid ke AC Milan tak akan lama lagi berakhir Pemain berusia 23 tahun tersebut sudah sejak tahun 2020 terus dipinjamkan oleh tim berjulung Irosoneri Ramai isu Ini akan jadi tahun terakhir Brahim Dias bermain di Milan Karena Madrid sudah memiliki rencana untuknya di dalam tim musim depan Tias menghadapi pertanyaan mengenai masa depannya tersebut Pemain asal Spanyol itu mengaku tak tahu harus berkata apa Karena sejatinya dia merasa senang berada di Milan dalam beberapa tahun terakhir Western McKinney mendara di Leeds United pada bursa Januari lalu dengan status pinjaman Namun di akhir musim nanti ada potensi McKinney pulang ke Juventus Meski begitu senyonya tua membutuhkan tambahan dan hal tersebut bisa membuat mereka melepasnya secara permanen ke tim lain Tutu Juve mengeklaim Brickton dilaporkan tertarik mengamankannya Untuk mengamankan jasa pemain internasional Amerika Serikat itu Brickton harus mempersiapkan valuasi tak kurang dari 25 juta euro Paul Pogba cuma bermain dalam 10 pertandingan Juve di semua kompetisi Ia bahkan harus kembali ke ruang perawatan setelah 24 menit bermain sebagai starter Dalam kemenangan 2-0 atas Cremonese Cidera tersebut memastikan Paul Pogba menyudahi musim ini lebih cepat Padahal Juventus sesungguhnya membutuhkan Pogba dalam persaingan finis 4 besar Liga Italia Pemain berusia 30 tahun itu mengaku sempat terpukul dengan kondisi kebugarannya Namun Pogba berjanji tidak akan menyerah untuk bangkit FIFA telah memilih direktur teknik PSSI Indra Safri Menjadi salah satu peserta teknikal leadership diploma di Brazil Pria berusia 60 tahun itu adalah satu dari total 25 peserta yang bakal menjalani kursus tersebut Indra bersama direktur teknik Federasi Sepak Bola di seluruh dunia Bakal menjalani program di Kompleks Pelatihan Federasi Sepak Bola Brazil CBF Di Rio de Janeiro untuk keluar terpertama selama 18 bulan ke depan Manchester City vs Chelsea dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Etihad Stadium Minggu Malam waktu Indonesia Barat Manchester City yang sudah memastikan meraih juara Liga Inggris Banyak mencadangkan pilar utamanya Meski begitu, tuan rumah tetap bisa tampil menyerang Mereka bisa mencetak gol lewat Julian Alvarez di menit ke-12 Selepas jeda, Manchester City mulai memainkan beberapa bintangnya Namun, Manchester City gagal mencetak gol tambahan Manchester City menutup laga dengan kemenangan 1-0 Hasil ini membuat mereka semakin mantap di puncak kelasmen dengan 88 poin Atletico Madrid vs Osasuna berlangsung di Wanda Metropolitano Gol pembuka Atletico hadir di menit ke-44 Setelah beberapa kali membuat ancaman Carrasco berhasil bikin gol Atletico kemudian memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di bebak kedua Yang tebaknya pada menit ke-62 Saul Nikes melepas tembakan jarak dekat Atletico Madrid lantas kembali mencetak gol di menit ke-82 Kali ini giliran Angel Korea yang mencatatkan namanya di bapan skor Pasukan Diego Simeone menang telak 3-0 Valencia menjamu Madrid di Mestala Tuan rumah bisa memecah kebuntuan di menit ke-33 Justin Kluivert melepas umpan ke sisi kanan kotak penalti Bula bisa disambar Diego Carlos menjadi gol Usaha Madrid menyamakan kedudukan semakin sulit setelah Vinicius mendapatkan kartu merah Ia diusir wasit setelah tampak menyikut pemain Valencia Saat terjadi keributan antar kedua kubu Tuan rumah bisa mempertahankan keunggulan hingga laga tuntas Valencia menang 1-0 Hasil ini membuat Madrid tertahan di peringkat ketiga dengan 71 poin Bermain di Santiago Diego Armando Maradona Laga berjalan ketat Gol didapat pada menit ke-67 Andre Frank Zambu Aguiza Membawa Napoli memimpin 1-0 Romelu Lukaku menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-82 Striker Belgia itu bisa menyambut umpan Acerbi menjadi gol Namun, Napoli bisa mengembalikan keunggulannya 3 menit berselang Giovanni Di Lorenzo menjebol gawang Inter Di sisa waktu, gawang Andre Onana kembali jebol di masa injury time Lewat aksi Gianluca Caetano Napoli menutup laga dengan kemenangan 3-1 atas Inter Augsburg vs Dortmund berlangsung di WWK Arena Dortmund akhirnya bisa mencetak gol di babak kedua Yang tepatnya pada menit ke-58 melalui Sebastian Heller Tak berselang lama dari gol pertama Sebastian Heller kembali mencatatkan namanya di babak skor Pada menit ke-85 untuk membawa Dortmund memimpin 2-0 Di masa injury time Dortmund memantapkan kemenangan menjadi 3-0 lewat gol yang berhasil diciptakan oleh Julian Brand Dortmund naik ke puncak kelas main bonus liga dengan 70 poin Bertanding di Stade Abidisham Dua gol cepat bisa dicetak PSG Pertama di menit ke-6 saat Babe bisa meneruskan sodoran Fabian Ruiz menjadi gol Dua menit berselang, Babe memperbesar keunggulan Kali ini ia meneruskan umpan Messi lewat sepakan dari luar kotak penalti Baru di babak kedua, Aksier bisa menjebol gawang PSG Lasin Sinayoko membawa Aksier memperkecil skor menjadi 1-2 di menit ke-51 Kemenangan membuat PSG mengoleksi 84 poin di beringkat pertama kelas main liga Perancis Hingga pekan ke-36 Terakhir adalah rekor gol Manchester City yang sangat menakjubkan sepanjang musim 2022-2023 Usai memboyong halan di awal kompetisi, City sukses menjelma sebagai klub paling mematikan di kotak penalti lawan Bahkan satu gol ke gawang Chelsea malam tadi Membuat Manchester City sudah mengoleksi 100 gol dalam pertandingan kandang mereka musim ini Torehan tersebut membuat Manchester City jadi tim paling menakutkan dalam hal mencetak gol Dari seluruh tim di lima kompetisi top Eropa Vinicius Junior apas betul di laga kontra Valencia versus Real Madrid Winger Los Blancos itu diserang lawan, dicekik, tapi malah di kartu merah Pemain berusia 22 tahun itu lantas meninggalkan lapangan sambil tertawa Sepanjang laga Vinicius juga menderita hinaan rasial dari pendukung Valencia Ribuan supporter meneriaki pemain internasional Brazil itu dengan kata-kata menjijikan Fans Valencia menyerukan kata monyet hingga mati saja kepada Vinicius Junior Aksi itu membuat Vinicius cuma tertawa saat diusir keluar lapangan Dortmund kini mengumpulkan 70 poin menggusur Bayern München dari urutan teratas Mereka unggul dua angka dari D-Rotten di posisi kedua Hal ini membuat juara Liga Jerman musim ini bakal ditentukan di pekan terakhir Pada laga terakhir musim ini, Dortmund akan menjamu Mainz di Signal Iduna Park Sementara Bayern bakal bertandang ke markas FC Cologne Kedua duel ini bakal dilangsungkan bebarengan pada 27 Mei mendatang Dortmund bertekad untuk mengakhiri puasa Liga Jerman selama 11 tahun Dilansir dari berbagai sumber, ada catatan epik soal Julian Alvarez Di tiap tahun pertamanya di setiap kompetisi sejauh ini Pemain berusia 23 tahun itu selalu jadi juara Bersama River Plate, Alvarez langsung juara saat pertama kali bermain di ajang Argentina Cup Recopa Sudamericana dan Copa Libertadores Bersama Timnas Argentina, Alvarez langsung memenangi Copa Amerika Biala Dunia dan finalisima Kini Julian Alvarez sudah memenangi Liga Inggris bersama Manchester City Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe